Fernando Valente nilai keputusan Evan Dimas tinggalkan arema tepat Pelatih Fernando Valente nilai keputusan Evan Dimas tinggalkan arema tepat, gelandang asal Surabaya itu dilepas arema di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2023-2024. Oke, saya respek kepada Evan, dia orang baik, saya gak punya masalah dengan dia. Mungkin baginya, mencari tempat lain untuk menunjukkan potensi adalah pilihan terbaik, kata Fernando. Fernando Valente menyadari salah satu yang melatar belakangi keputusan Evan Dimas hengkang adalah minimnya menit bermain yang didapatkannya di arema. Namun, pelatih asal Portugal ini menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Kita tahu Evan Dimas selalu adalah pemain yang punya performa bagus, tapi, sejak saya datang, sesuatu telah terjadi, saya gak tahu kenapa dia lebih sering mengalami cedera. Itulah yang membuatnya kehilangan waktu untuk berlatih bersama tim, dan akhirnya gak punya cukup waktu untuk menunjukkan potensinya dalam sesi latihan, imbunya. Keuntungan besar arema FC bungkus Bruno Mota Dilansir tribunwow.com, nama Bruno Mota, penyerang asal klub Liga 2 Korea Selatan, Cheonan City kini dikaitkan dengan potensinya merapat ke arema FC. Keuntungan yang didapatkan arema FC yang pertama adalah kelihayannya dalam mencari ruang kosong. Posturnya yang tinggi tak membuatnya lemah dalam mencari ruang kosong. Justru, dalam beberapa kesempatan menilik dari kanal YouTube Bruno Villa Audiovisual, Bruno Mota mampu menempatkan dirinya dengan baik. Ia kerap menyelinap di antara dua bag yang pada akhirnya sulit diantisipasi oleh lawan. Bola muntah atau hasil serobotan scrimmage di depan gawang kerap menjadi santapan empuknya. Keuntungan yang kedua tak lain adalah kelihayannya dalam melakukan build-up serangan. Bruno Mota merupakan bomber bertipikal pekerja keras yang kerap membantu serangan dari bawah. Ia kerap turun sampai ke sektor kedua yakni lini tengah untuk membantu membangun serangan. Tak jarang, pemain kelahiran Sao Paulo itu juga kerap melakukan intercept penting di lini tengah dan melakukan counter-attack cepat. Ketiga berkaitan dengan kemampuannya dalam melakukan duel udara. Dengan postur 193 cm, sangat membantu pergerakan duel udara yang dilakukan Bruno Mota. Bruno Mota kerap menghasilkan gol menawan menggunakan heading yang gagal diantisipasi oleh lawan. Keempat berkaitan dengan kekuatan kaki kiri Bruno Mota yang memiliki akurasi mematikan. Kaki kiri Bruno Mota menjadi senjata andalan dalam melakukan sepakan keras mengarah ke gawang. Sepakan mematikan dari luar kotak penalti kerap dilesatkan dengan kaki kiri yang jarang dimiliki oleh bomber-bomber lainnya. Terima kasih telah menonton!